Oh ini nih, aku suka kalau produ... Kang Bayu nih kayaknya nih Nggak, Yota Ini Yota apa Kang Bayu? Yota? Kang Bayu teh, suaranya halus Oh iya, sudah bisa nih Oke, Bapak Produser kita bilang jauh head Wih bener dong Iya, ini suka nih, kita bisa ngobrol sama Produser akhirnya ya Nanti teman-teman level arena pas last pick ya Iya Oke nanti kita tebak bareng-bareng untuk last pick-nya ya semuanya Last pick ya, tebak ya Kalian mikirin kalau kalian benar yang jermas pusat 50 Eh terus, saya kosong ketawa Jadi pikirin baik-baik kayak last pick-nya nanti ya Kalau misalnya aku salah ataupun bener, Bungkonet pusat 100 Oh aduh, banyak juga Saya jadi utang 5 belum? Iya sah Saya kan utang tadi Gak apa-apa, kitab suci masih polos tuh Cuma ada tulisan I love you Aduh Oke Kari Oke kita lihat disini Iya sih, kayaknya Bisa jadi Kari lagi sih Tapi kenapa nggak 1-1? Aku malah karena 1-1 Justru tadi sebenarnya carry-nya dirian tuh udah enak banget Bahkan dia dapetin gold-nya juga paling tinggi Aku tau Tapi ya tadi juga temen-temennya tidak bisa meng-cover juga sama Emang damage-nya ngeselin banget sih dari partianya nggak kesen tuh Cuy Kalau aku lebih karo 1-1 kalo tadi depen carry Enggak 1-1 nggak Susah banget farming-nya lama Terus kayak Tidak sesakit carry- carry untuk ininya apa Live game-nya Oke kita lihat Bungkonet kali ini dari Tim Onegi Sports Siapa dong? Kolius Gak mungkin Kolius suaranya gak kayak gitu Kenapa? Lagian Kolius harusnya ada di MPL Arena di belakang Bisa jadi dia ke ruang production ngobrol sama kita Tapi kali ini Onegi Sports masih berkesempatan Tidak tau sih Oh enggak enggak Dia kayaknya harus ngeliat lebih dulu baru ke stream deh net Curang loh Emang iya gitu? Enggak deh kita lihat per secondnya ya Oke oke Coba kali ini tebak lagi Pak Produser Kita lihat ya Kita lihat ya Tebakannya Terisla katanya Oke Terisla Aku tamus Apakah bener? Bener dong iya Hah? Kok tau sih? Oke dia Wow Eh siapa ini? Gila produsernya hebat banget Ada yang bisikin kita loh Ada yang bisikin kita semua draft-draftnya Coba bisikin lagi dong Coba dua pick terakhir dari Tim Alterigo Ayo Bapak Produser Ngeling udah diamankin Apa nih? Ini harusnya Tadlo, kita juga gak mau kalah Kita juga punya data kali ini Midlane Esmeralda kebuka Esmeralda mungkin Enggak sih Esmeralda kebuka Lunox juga kebuka Mana nih suaranya nih? Ayo Pak Produser Ayo Pak Produser Ayo Pak Produser Pak Produser halo Jadi penonton semua yang bingung ngobrol apa sih casternya Kita lagi ngobrol sama produser yang seorang Cenayang Iya Cenayang Dia ngeramal dan bener Oke kita lihat Apakah kita dikasih delay Enggak sekarang dia diem Dia diem Dia gak bisa menebak No Lunox Bakal coba diamanin kali ini Dan oke pick terakhir untuk Timo Diki Esports Pick terakhir Apa teman-teman MBL Arena? Esmeralda kah? Esmeralda Esmeralda Oke Bersama-sama Kita bakal melihat Apakak Esmeralda Dengan baju pramukanya bakal dipik Atau kah malah nambah satu tank lagi Yes Kita bakal menyaksikan bersama-sama Di match kedua Di game yang kedua Jeng 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 dur satu lagi Yang gak dapetin point disini dia harus kehilangan dua point penuh Iniầuaknya Apakah Akai Akai Oh Baksia Oke, Odile Parsa Masih dengan Baksianya Dan kali ini kitab suci salah semua Barisoke I still love you, kitab suci Cium dulu dikit Jadi banting-banting di kitab suci Ada MPL Season 5 Oke, Bung Cornet Mau ngobrol apa? Mau nanya? Mau nanya? Boleh? MPL Arena, Cornet mau nanya MPL Arena, tolong dengarkan Cornet 2-0 atau 2-1? 2-0 atau 2-1? 2-0 katanya 2-1 katanya Oke, tapi sebelum 2-0 dan 2-1 Kita bakal menyaksikan Dan menentukan siapa yang akan mendapatkan Poin kedua kali ini MPL Arena Mana tepuk tangannya? Oke, kita akan bersiap-siap Menuju game yang kedua Lihat, udah kelap-kelip kali ini kita bakal Duck, dig, duck, duck, dig, serrrr Dan langsung masuk ke land of duck Oke, masih dibantu oleh kita berdua Cornet, obas Yes, 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 yes Dan Udil ya Ini kali ini memakai Parsia dengan Satu Flameshoot di Parsa terus sama Udil Lihat, Udil Damagenya gede banget Tapi kali ini lihat dengan Ferry Udil harus mundur Cassius bonyok Abis-abisan Oke, langsung ada pause ya Karena tadi ada sedikit nge-blink Iya Burungnya tiba-tiba pindah Iya Burungnya tiba-tiba keluar kandang Burungnya Udil cepet banget tadi Wah, kasihan banget Udil Udil burungnya cepet Yaduh Gini nih, kalau kecil yang gak main burung darah Tuh, lihat tuh Tuh kan, astaga, lihat tuh Dari sekian banyak penonton Cuma kita yang bening Iya loh Iya loh Karena sampingnya Kiboy Dan ini adalah penonton dari Alter Ego Alter Ego juga gak kalah Dia punya yang bening-bening kali ini ya Maaf ya, yuk Bercanda doang, yuk Ada yang punya soalnya Ada yang punya, oh iya Kalau gini kan, yang punya belum kelihatan Nah, ini Eh, tolong besok Oh, ini Eh, besok gak gini dong Besok dilarang masuk pakai masker Oh, iya, iya, besok ya Biar yang cantik-cantik Kalau bos-bos alter ego boleh Dilarang ya kan Aduh, sampai jatuh perti gue Aduh, tuh, lihat tuh Kayak Chris, tuh kan Cantiknya, lucunya langsung keluar Luar biasa Pantes aja, Apip doyan deh Eh, ini nih Apaan? Kabel Oh, iya kabel Doyan lah, lucu, gemes gitu loh Siapa yang gue doyan Lihat tuh, cantik-cantik banget tuh Sebenernya kalau misalnya gak ditutupin Pakai masker Kenapa pakai masker semua ya? Eh, ini bukan acara 86 Ente tuh gak digerepek Santai aja Eh, kenapnya, lu tuh nunduk semua Kenapnya, kenapnya Eh, ngumpul bertiga nunduk Jawabnya gini Menghendingan cipta dimulai Dimulai Seluruh Lihat tuh, dia tuh lagi ngomong gini Saya udah lama pakai borak Gitu Lihat tuh Ketawa lo, sering nonton ya Ketawa banget tuh sering nonton Ya Allah Tuhan itu memang adil Tapi kenapa sebelahnya Itu dia, makanya dibilang Tuhan itu adil Menciptakan yang baik dan juga yang buruk Oh, alright, Ranger Mas, silahkan Kita lihat disini Saking gak kuatnya MPL langsung selesai pause ya Kertika ngeliat chain ya Iya Kenapa harus ada chain disana? Iya, gak sanggap disitu Nah, ternyata Leo Murphy bakal coba bonyok kalian Untung masih ada Little Wonder Law Kali ini dan Anti-Mage Harus mundur, Bung Cornet Yes, bener banget Diamankan Little Wondernya Dengan charge dia Baik sekali Yes, tapi Bung Cornet Jangan lupakan Legenda Therisla Seorang Anti-Mage Legenda Therisla Di season kemarin-kemarin Gak bisa mati Season kemarin-kemarin Season 3 berarti Iya, season kemarin-kemarin Gak bisa mati Dengan Therisla-nya Oh, lihat Shelly Boy Gila loh Digangguin Keseus Coba lihat kali ini Dan ternyata belum diamani Lihat, masih ditunggu Shelly Boy Dia gak pake retribution Tapi pada mundur Karena Lord Glove udah mulai datang Kali ini, Bung Cornet Oh, oh Bener-bener di press Habis-habisan Kita lihat juga Mausinya dikasih farmingan Lebih scale Blizzard Diambil sama seorang Mausi Mencoba untuk Hemanin juga Dari Crab-nya Sedangkan di atas Masih ada Chaos Asal Karena seorang Shelly Boy Masih ada Flicker Kali ini Drian Maka mencoba Membojongin seorang Cassius Flapshot Jadi koceng oleh seorang Cassius Lagi dan lagi Udil Belum bisa Berhasil mendapatkan Kekeran yang baik Terhadap seorang Cassius Hermici Berhasil mendapatkan Lord Glove Kali ini Lihat damage-nya Belum ada The Way of Dragon Di arah top lane Untuk seorang Lord Glove Yes, anti-mage Sudah tidak ada Fang Age Dan bahkan Leo Murphy Seperti yang Leo Murphy Bakal coba di-take down kali ini Gak bisa berbuat banyak Leo Murphy Bakal coba buying time Dan Force Blood Didapatkan oleh seorang anti-mage Ditembak Passive Tiba-tiba di belakang Ada seorang Sally Boy The Miracle Boy Tapi Chaos asalnya Sayang sekali Mengarah seorang Udil Dan Udil masih bisa kabur Dengan Fairy-nya Wah, aku baru tahu ya Ternyata burungnya Parsnya Kalau kena slow Terbangnya di selam Lambat loh Eh, namanya slow Mungkin asayapnya Baik On Dan fanfake Selamat monggo, Renit Baik Onik Maupun aku terikut Sama-sama pernah memainkan game Berdurasi lebih dari 30 menit di Season 4 Oke, jadi kita lihat di sini Bakal ada The Way of Dragon Karena seorang Hermici Bakal coba diamanin Bakal coba dipaksa Hermici masih tekan ejector-nya Masih survive But Rian still coba Untuk dapetin Hermici Tidak berhasil, Bung Cornet Ya, sedapkan Fader-an strike-nya juga Tidak cukup Rainshell untuk mendapatkan Hermici Hanya mencoba untuk mencicil Casius bersama seorang Lunox Wow, bener-bener ini Game kedua pun Temponya nggak turun Mereka masih coba maksa Dengan poin yang cukup Lebih kali ini Mausi udah mulai membantu Ke arah top lane Bakal coba dapetin Turtle yang pertama Untuk tim Altarigo Bakal coba Clara Dan Mausi datang Mencoba mengusir-mundur Anti-match Soul skill yang dimiliki Orang Anti-match Sudah hilang kali ini Tapi ada Sally Boy Siap-siap disini Bakal coba digocek Tapi lihat Belum ada Masih berhasil diamankan Oleh seorang Sally Boy Demi Cowboy Wow, wow, wow Luar biasa banget ya Permainan dari tim Altarigo Di game Yang kedua kali ini Hermicinya udah mulai Bonyok, lihat Di menit keempat Hermici cuma punya 1.900 Network Dan maka coba dipasar Airstrike Masih ada flicker Dan berhasil mendapatkan Top 2 rate Dari tim Onyx Esports Sedangkan itu The Way of Dragon Karena Casey's di arah Bottom lane Dan tidak ada follow up damage Sama sekali dari tim Onyx Esports Ya, sebenernya banget Dan kita lihat juga Dari kedua tim Oh, bener-bener objektif banget Juga dari Onyx ya Bener-bener dia fokus ke arah 2 rate-nya Dan bahkan mereka Masih berdiri kokoh Untuk 2 rate pertamanya Malah tim dari Alter Ego Kali ini mencoba Untuk memaksa di arah Bottom lane Dan lihat Atimax Bakal coba terbakar Masih bisa survive Dan dipaksa oleh Mauzi Sedangkan itu Lordkov di arah Bottom lane Bakal coba dapetin Satu di sisi atas Drian udah makan 2 kali Bungkornet kali ini Ya, sebenernya banget 160 kokambahan Di depan-depan Drian Bahkan kita disini Juga ada Federalite Strike Masih bisa mundur Dari seorang Casey's Yes Saiko berada di garis depan Lihat masih ada sticker Drian juga ngamanin Buff dari seorang tim Alter Ego Selly Boy Dan Saiko Kali ini Lihat bakal coba dipaksa Masih ada revitalize Masih cukup tanky Selly Boy juga Tidak terlalu terburu-buru Dan sedangkan itu Leomor V Bakal hirap Terkena Satu kali Air Strike Bungkornet Yes, bener sekali Dan kita lihat juga Dari Driannya ini Udah cukup fat banget Bahkan lihat Turtlenya Hanya berduaan Bersama seorang Udil Dan kali ini Udilnya Belum ditumbangin ya Iya, bener banget Berbeda di hari kemarin ya Susah banget Nangkep Udil ke arah belakang Tapi kenapa Aku lihat disini Permainan dari seorang Air Mechie Nggak nuker lane Kenapa dia masih matang Untuk 1x1 situation Di arah top lane Sedangkan dia tahu Drian dengan damage Dengan Assassinnya Dia cukup sakit Untuk ngebantai Seorang Jowhead Kenapa nggak dia Bion dengan anti-mage Jangan tanya saya Saya bukan playernya Kamu gimana Pro player gagal Nggak bisa jawab Tapi sedangkan itu Di arah mid Casius masih menjaga Pergerakan antar Saiko Udil dan juga Selly Boy Kita bakal lihat C-mistri siapa Sinergi mana Tapi ternyata Langsung ada Lord Gov Pas banget disana Dia keluarin Order Brilliance Bahwa coba dipaksa Nggak mau ngekick Seorang Casius Bakal waste banget Ngebuang Swordskill yang dimikri Oleh seorang Lord Gov Yes, bener banget Dan kita lihat juga Dari Saiko Bener-bener ngeganggu banget Lord Gov akan coba dipaksa Shukendu Dan ternyata Kayaknya susarus hilang Ditelan Bumi Kayak oh my god Selly Boy terbangkar Dan diamani oleh Seorang Rian Damage besar banget Mau Zingan bisa bertandangan Lebih lama lagi Dan No Man Unblast disini Berhasil mendapatkan Tidak sama sekali Malah Bung Cornet Yes, dan kita lihat juga Hermit C Dengan menggunakan Smart Missile Dan bahkan Asap ke Force At least dapetin Dan bahkan Oh, walaupun cowoknya Sudah tumbang Tapi Dwarf Dragon ini masih connect Dan ini akan menjadi makanan Untuk Drian juga Mega kill didapati oleh Seorang Kari-nya Drian makan 4 Di menit yang ke-6 Dia bakal fat banget Ini bakal berat banget Yes, dan juga Kalau misalkan dilihat Dari permainan Onyx ya Cukup baik juga Dari Drian-nya Bener-bener dikasih makan Terus-menerus Dan bahkan dari Terizla-nya Selalu melakukan split push Dan at least dapetin Minion-nya di clear dulu Dan ini belum ada Si Anti Mace loh Anti Mace-nya belum Belum masuk teamfight Tapi hanya menggunakan Drian-nya aja Dan juga Dari Udil dengan Federer Ice Strike Mereka bener-bener Keganggu banget Lihat damage-nya tuh Set Dan bahkan Aku salut banget Udil tertembak Dan kita lihat dikejar oleh Hermitze Ada ejector Belum ditendang saja Dan 2F Dragon Tapi hanya untuk sedikit Mengusir pergerakan Dari seorang Hermitze Dan seperti yang Aku bilang tadi Psychonya Ya bener-bener kunci Untuk ngeberantakin Tim Alter Ego Tapi tadi gak ada Psycho Dan Dia terpaksa Anti Mace-nya juga Ikutan tumbang gitu loh Ketika modelnya juga mati Bener banget Apakah kali ini Apakah menjadi titik balik Untuk tim Onyx Esports Karena Casius Bakal coba Ngejaga seorang Maunzi Supaya tidak tertakedown Dan juga Udah balik lagi Rotasi dari kedua belah tim Gak mau terlalu terburu-buru Onyx Walaupun dia sudah berhasil Mendapatkan keunggulan Dari segini Waktu juga point kill Mereka gak mau terlalu terburu-buru Ya segera banget Dan kita lihat juga Di arah atas Lord Goveh sendirian Dan sudah didapatkan juga Glowing Wand oleh seorang Maunzi Belum tertakedown Hanya dapat assist Tinggal gimana caranya Dari kedua tim At least dapetin Satu hero duluan Mencoba untuk Nuri duluan Dan Psychonya sih Ngeganggu banget Dia pake Baksia Bener-bener berani banget Lihat nih Laju lagi Tapi Hermici Lihat kali ini Psychonya bakal coba dilempar Kabat No Tidak mau dilempar Terlalu terburu-buru Drian Kabat No Kabat No Gitu Ada koil-koil hanya Tapi kali ini Damage dia Arobatom Leonard Goveh Coba dapetin Soalnya Leon Murphy Ditendak saja Gak peduli siapapun Yang berani didapatkan Drian Langsung coba diketok Tapi Damage dia Terlalu besar Astagopo Dan di sisi lain Seliboy juga harus mundu Damage dari Anti Mesh Terlalu besar juga Astrak tambahan dari Seorang Udil Memberikan damage Dari tim Alter Ego Harus mundur Yes Bener banget Sudah ada teriakan Abisin Dari para penonton Dan Anti Mesh Masih mencoba Untuk dapetin Turet yang bawah ya Yes Bener banget Kali ini Bung Cornet Bakal coba dipaksa sekali Bener-bener Dibilang Kalau Onyx Esports Mendominasi Dominasi sih Cuma Dari tim Alter Ego Mereka masih memiliki Kesempatan disini Masih menit yang ke-9 Bung Cornet Bener banget Dan ini akan menjadi Turet kedua Diamankan Oleh tim Onyx Luminum Vest Dapetin 1, 2, 3 hero Dan kita lihat juga disana Yes Tapi Astrak Membusir semua Dibubarin sama Udil Kali ini Anti Mesh aja Masih bisa survive Dan Leo Murphy pun Hampir saja terpikof Dipaksa oleh seorang Mausi Mendapatkan seorang Saiko Dan Akhirnya Saiko Yang Bung Cornet bilang Si Rusu Perusu Strategi dari tim Alter Ego Sudah ditumbangkan Bung Cornet Yes Bener banget Dan kita lihat juga Lordnya mungkin akan diamankan Masih di bawah menit 12 Dan kita coba untuk Dispump lagi Maximum charge Oleh seorang Mausi Kita lihat Ada Drian Ada Lord Goff Mungkin akan menjadi Kontes disini Tapi Lord Goffnya Dibakar sama seorang Mausi Akan gantarkan Ada dia Mausi-nya Oh my God Mausi-nya berhasil Terculik oleh seorang Lord Goff Dan kayaknya kali ini Lord pertama Bukan coba di amalin Dan Gantt like Untuk seorang Drian Lord yang pertama Bapak Lord yang terhormat Di amankan tim Onyx Esports Apakah ini akan membawa Game untuk Onyx menjadi satu sama Karena memang bisa dilihat juga Dari gold yang mereka peroleh Cukup jauh 36 ribu Sedangkan Alter Ego Hanya 27 ribu Dan bener-bener permainannya Untuk hari ini ya Aku melihat Udil pakai parsnya Beda banget sama yang kemarin Kalau kemarin Dia tuh kayak lebih Terlalu maju Tapi lihat nih Mainnya sabar banget Di belakang Dan bahkan dia selalu guna Defender Ice Strike-nya Bener-bener pas banget Ketika anti-mage-nya Udah berani untuk ngebuka Yes Komunikasinya jalan Antara anti-mage dan juga Udil gitu loh Walaupun Saiko-nya Ya mau gak mau Harus tumbang juga Tapi emang aku Bener-bener appreciate banget Dari seorang Saiko Dia Satu-satunya hero tank Dari tim Onyx Yang lebih mengganggu Daripada si Lord Gove Yang pakai Chow Padahal biasanya Chow-nya Tuh lihat tuh Lihat mainnya Tuh masuk lagi Dalam kali ini Bakal coba ditabrakin aja Saiko dikari Belakang Tapi ternyata Lord sudah ngamanin Satu ini Bitter tarah dari tim Altar Igo Kali ini bakal coba dipasah Anti-mage-nya still survive Dan terlalu teki Kali ini Malah jawetnya harus tumbang Anti-mage-nya selamat Dan Oh my god Boom Cornet Dua ini ini tertarit Diamanin Nomina Blast Dan nampaknya Hanya terkena seorang anti-base Masih ada revitalize juga Tapi lihat damagenya Leo Murphy Nah ternyata Langsung hilang kali ini Casius Nggak sampai ke arah sana Dan Cuma tersisa Dua orang dari tim Alterigo Apakah mereka mampu Apakah Onyx Esports Akan membalikkan keadaan Kali ini Bung Cornet Oh oh Base-nya Kau buka bebas Akankah ini menjadi game yang ketiga Dan kita lihat juga Gaudil Scrin-scrin di keluarga Stinger-nya Dan yes Inilah dia Oh my god Onyx Esports berhasil Membalikkan keadaan Satu sama Bung Cornet Wow Wow Tidak ingin memberikan Game-nya Gaudrego Tidak cepat Dan lihat Gayanya Gaudil Oh oh Inilah dia Satu sama Menuju ke game yang ketiga Onyx Esports Wow Benar-benar memberikan Permainannya cukup baik Di game yang kedua Benar banget Apakah dari pemain tim Alterigo Bakal merombak dari Drafiknya Mereka lihat Udah mulai sedikit Gusar Permain dari tim Alterigo Bung Cornet Wow Ini